Viral di media sosial sebuah video yang menampilkan tiga anak gadis sedang asik berfoto di area berbahaya Gunung Semeru. Padahal area tersebut merupakan jalur lahar panas sewaktu Gunung Semeru erupsi. Netizen pun berame-rame menghujat ketiganya dan menyebut kalau mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan. Hal tersebut terlihat dari video yang beredar di media sosial. Salah satunya diunggah oleh akun Instagram visitpronojiwo. Terlihat dalam video tersebut tiga anak gadis sedang berada di jalur lahar panas Gunung Semeru. Saat itu masih terlihat juga asap yang membumbung ke udara. Mereka berdiri dan berfoto ria di tengah-tengah jalur lahar tersebut. Mereka juga bergaya dan difoto oleh temannya sendiri. Unggahan video itu pun dikomentari sinis oleh para warganet. Ada yang mengungkapkan bahwa minimnya pengetahuan membuat ketiga orang gadis ini berani untuk membuat konten di begas jalur lahar panas. Namun kebanyakan warganet langsung menyerang tiga gadis ini dengan komentar-komentar yang pedas. Mereka disebut telah hilang rasa empatinya karena tidak memikirkan para korban yang saat ini masih beruka. Warganet sangat menyayangkan juga perbuatan ketiga gadis tersebut yang mementingkan konten namun juga lupa akan rasa kemanusiaan. Seperti diketahui Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada Sabtu 4 Desember yang lalu. Meski sudah sepekan lebih, aktivitas Gunung Semeru kini masih belum stabil. Bahkan hingga kini masih sering terjadi guguran dan gempa susulan. Sejumlah lokasi yang menjadi aliran lahar pun berbahaya untuk dilalui. Karena waduh-waduh, ini tadi melar. Suruh pinggir lapar itu seperti putuh loh. Ada tempat wisata. Ada tempat wisata. Aku meliputi. Ya gimana itu kali ini? Oh. Api yang buruk. Tapi putuh.